Hai Oke kali ini kita mau servis kulkas LG tuh perek LG ya dua pintu rusaknya timernya ya ini ada timer baru timernya macet tidak bisa gerak dia faktor usia ya dan kita ganti dengan timer LG yang sama persis nah ini ya Oke bagaimana cara memasang timer LG seperti ini dia jenisnya 13 ya Oke kita lihat dulu diagramnya ya agar tidak bingung ya Nah itu ya diagramnya nih timer ya Nah kalau timer 13 patokannya anda cari yang 13 dulu ya Nah ini ada ya fokus tuh 13 itu berarti untuk menghidupkan motor yang ada di dalam timer ya Nah sedangkan empat dan duanya ini itu adalah saklar saklar untuk menghidup yang empatnya itu untuk menghidupkan kompresor ya yang dua itu ke bimetal ya untuk menghidupkan pemanas heater Nah jadi patokannya kita cari dulu kabel 13 untuk menghidupkan motor ya kalau kita lihat di sini kaki satunya warna brown kabel brown maksudnya ya kaki tiganya warna grey Nah jadi kita cari di timer bawaan dia ya kaki satu warna brown kaki tiga warna grey ini timer bawaan dia ya Nah itu ada kaki kaki satu ya kaki satu ya kaki satu ternyata memang benar warnanya ini ya brown ya kalau kita lihat kaki satu yaitu warnanya brown pn ya brown kaki tiga nah kaki tiga warnanya grey nah itu ya warna grey itu ada bacaan 3 itu ada bacaan 3 nah Open ini ya keri ini warna grey ya tuh jadi patokannya kita sama kan yang disinilah situ tadi kan di diagramnya itu kaki satunya warna brown nah ini yang kaki satu ya menjadi yang warna brown disitu kita sabut kita masukkan ke kaki satu sini ya dan yang kaki tiganya warna grey tuh ada bacaan GY grey tapi jika anda bingung lihat di diagram seperti yang saya jelaskan tadi jadi kita pasang dulu untuk menghidupkan motor dalam timer ini nah itu ya kita cabut cabut ya masukkan ke kaki nomor 1 di timer yang akan kita ganti itu brown ada tulisannya juga ya satu itu brown brown ya kalau misalnya patokan disini bingung lihat di diagram ya untuk menyamakan dari urutan kaki-kakinya yang pertama saya masukkan dulu yang mana brown nah ya dan warna 3 tadi grey ya itu warna grey ya kalau kita lihat di kaki bawaan timer dia itu ada tulisan 3 ya nah tuh kita fokus sampai saya 1-3 ya grey ya yang ini jadi masuk ke timer yang kita ganti 3 juga ya ada tulisan itu grey biar lebih yakin patokannya lihat di diagram atau ada 3 ya grey ya tuh kita pasang dulu nah selanjutnya nah selanjutnya setelah motor jalur-jalur untuk menghidupkan motor timer sudah kita dapat sekarang kita cari saklarnya ya nah biasanya kalau timer 1-3 itu saklarnya itu dia nomor 4 dan nomor 2 ya itu ada bacaan di timernya nah ini nomor 4 ya nomor 4 dan nomor 2 nah nomor 4 ini biasanya untuk menghidupkan kompresor ya nomor 2 ini untuk menghidupkan elemen pemanas ya melalui bimetal ya nah jadi patokannya sekarang kita cari untuk saklar menghidupkan kompresor dulu kita lihat di diagramnya nah itu nomor 4 ada ya nomor 4 kalau kita telusuri diagramnya nomor 4 ini mengarah ke ini ya overload dan dia masuk ke kompresor ya nah kabelnya itu warna BK BK itu berarti black hitam ya nah itu ada ya ini black tuh warna hitam nah berarti yang black ini black ini masuk ke kaki nomor 4 itu ada nomor 4 ya nah itu ya itu kita sambung ke sana yang black ini nah selanjutnya kan tinggal satu kabel tinggal sisanya ya nah jadi kita tidak perlu lagi melihat diagram karena dia tinggal satu kabel ya kita tinggal masukkan saja berarti yang warna ini ke kaki nomor 2 ya seperti itu ya makanya di diagramnya ini tidak ditulis ya kabelnya warna apa ya karena dia menyuruh kita menggunakan insting sendiri pasti karena sisanya cuma satu kabel ya berarti ke nomor 2 makanya di diagram tidak tertulis karena mereka tahu pasti kita menggunakan insting sendiri ya jadi ini tinggal masuk saja ke nomor 2 sudah selesai seperti itulah ya cara memasang timer kulkas LG ya kalau bingung berpatokan pada diagram ya lihat saja di diagramnya dan cara membacanya seperti itu makanya kenapa yang nomor 2 tidak ditulis kabelnya karena dia kabel akhir kita mengurutnya dari motor ya jadi kita sudah tahu kalau yang akhir itu warna itu dan masuk ke nomor 2 oke terima kasih semoga bermanfaat untuk Anda